Pemkot Banjar bekerjasama dengan penyedia jasa akan membangun tempat pengolahan sampah secara maksimal dan modern. Sampah diolah tanpa sisa sehingga mendatangkan nilai ekonomis. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang nyaris ada di setiap daerah, tidak terkecuali di Kota Banjar. Pemkot terus berupaya mengelola sampah agar tidak terus bertambah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Pemkot Banjar bekerjasama dengan pihak tiga atau penyedia jasa akan membangun tempat pengelolaan sampah di TPS Kamisama Katapang Purwaharja Kota Banjar. Pengelolaan sampah ini mulai dari hulu hingga hilir atau sampah dari rumah langsung diolah menjadi berbagai barang yang lebih bermanfaat. Kami kerjasamakan antara pemerintah Kota Banjar dengan Gerakan Hejo dengan Hejo Tekno atau lebih tepatnya Top Tekno Indonesia. Nah ini bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Banjar. Jadi inilah bentuk kerjasama dari semua elemen yang sama-sama peduli terhadap masalah sampah, khususnya yang ada di Kota Banjar. Berhasilnya pengelolaan sampah ketika jumlah sampah ke TPA semakin berkurang, semakin berkurang kalau bisa sampai zero. Artinya sudah ada pengelolaan di tengah sampai selesai, tidak mesti ke tempat akhir pembuangan. Bagaimana merubah tadi sampah bukan barang kotor tapi juga bisa diolah dan bisa nilai untuk masalah atas kita semua dan bisa diambah, diberikan manfaat. Itu kita mulai untuk kita berinovasi secara nasional atau di Indonesia antara lain. Kita ingin jadi ini demplot, jadi banyak untuk Jawa Barat, banyak untuk Indonesia. Pembangunan tempat pengelolaan sampah ini ditargetkan rampung dua bulan ke depan. Pengelolaan sampah dipastikan akan lebih maksimal alias tanpa sisa, sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah yang belum kunjung tuntas. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.